Sementara itu bertepatan dengan peringatan Hari Ham Sedunia yang jatuh pada 10 Desember, Aktivis 98 yang tergabung dalam Gerak 98 meluncurkan buku hitam Prabowo Subianto. Meluncurkan buku ini untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa dalam memilih pemimpin harus melihat rekam jejaknya. Para aktivis 98 ini terpanggil agar sejarah kelam saat masa transisi reformasi tidak kembali terjadi. Para aktivis 98 ini juga tidak ingin pemerintahan kembali ke jaman Orde Baru. Dan meminta sebuah pihak untuk turut mengawal penuntasan kasus HAM yang terjadi di masa lalu. Aktivis 98 Azwar Fudugia meminta agar masyarakat dapat memilih capres dengan melihat gagasan dan program yang ditawarkan dan tidak tertipu dengan gaya gimmick politik semata. Generasi milenial dan gen Z ini adalah mereka yang tidak mengalami peristiwa tahun 90-an. Oleh karena itu, mereka karena tidak merasakan, kemudian coba dibohongi, ditipu, dimanipulasi bahwa seolah-olah Prabowo ini adalah pemimpin yang asik, yang bersih, yang asik gitu loh, yang enjoy, padahal mangga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.